Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh How are you guys? I'm fine Thanks a lot ya, kalau I'm fine Well, so, nice to meet you again And today, this course will be held approximately 6 minutes And I hope we can share together Jadi, di sini nggak ada yang belajar dari siapa ke siapa Tapi kita sama-sama nge-share knowledge yang kita punya ke satu sama lain ya Jadi, kalau misalnya ibu nggak tahu, ibu bisa belajar dari kalian Dan when you don't know, you can ask me Jadi, saling sharing ilmu aja Oke, minggu lalu kan kita udah membahas the aims of the course ya Jadi, tujuan dari course kita itu lebih ke speaking ya, Nana ya So, saya akan melanjutkan Karena tujuannya speaking And then, materi hari ini juga nggak bakalan jauh dari speaking So, sesuai dari slide Kalian udah lihat slide-nya nggak? Yang ibu share Oke, silahkan Oke Slide-nya itu kan tell me about yourself Oke, dari situ kalian dapat gambaran nggak? Kira-kira tentang apa nih materi kita? Menceritakan diri sendiri Of course Jadi, hari ini kita akan belajar tentang How we can introduce ourselves to others ya Lebih ke speaking-nya Bukan ke writing-nya But, I believe you guys Kalian pasti udah bisa introduce yourself But, let me try again in this course Nah, jadi kita bakalan mulang lagi lah Di sekolah pasti udah belajar tentang Introduction ya Bentar ya Bentar ya Anak-anak Bisa pindah ke sana lah Pintar Nah, tutu tuh di kantin situ tuh rame Di sini tuh ngalih tau lah Saya dibawai kawanannya tuh ke situ lah Sayang lah Oke, pintar Hati-hati Nah, tuh kan ngalih tau Nah, ayo Nah, ayo kayak pas sepedanya Ayo Oke, I'm sorry Maaf ya Udah, udah itu Oke, kita lanjut ya Ini kan tentang How we can introduce ourselves to others Jadi The aims of this class Of this course Especially this time Cuma dua Pertama itu Dare to tell about yourself And then to know How to introduce yourself to others Jadi pertama Kita Bagaimana nih Biar kita Berani Pede menceritakan Tentang Ourself Ke others And then Yang kedua Tau bagaimana caranya Memperkenalkan diri ke orang lain Karena Ada manner There are some manners When you wanna Introduce yourself Gitu Ke orang Yang asing Otomatis kan Kalau kita baru kenalan Kan Orang tersebut ya Stranger lah ya Orang asing Karena kalau udah kenal Ngapain kenalan gak sih Gitu kan logikanya Jadi ada mannersnya juga Oke Nah ini ada berapa Bagian Bagian Tabel I'm not sure for this Ya tabel ya Ini cuma kayak Berapa data That you can include Gitu Ketika kamu Mau kenalan dengan A new person So Tapi sebelum kita bahas ini Kita ke Mannernya dulu Nah Kalau di Culture-nya orang barat Ketika kamu kenalan Itu You don't ask about Their miracle status ya Jadi gak boleh nanya Status pernikahan Itu ya Ingat ya Kalau misalnya Kenalan Jangan Nanya Are you married? No It's gonna be rude Ya Itu akan Rude Kecuali dia yang cerita Atau dia yang ngomong Oke Nah And then what else? Asking about age Nanya umur It's gonna be rude juga Tapi kalau dia udah bilang Umurnya dia Kamu gak apa-apa Mention umur juga Jadi I am trying to your soul It's okay Kalau di Indonesia Mungkin masih biasa Ngomongin umur Tapi kalau udah di luar Itu A little bit rude ya Oke Kayaknya ada yang gabung Hey Reza Halo Reza Halo Oke bisa dinyalain Reza Videonya Oke Tinggal si Erlan Terus Siapa lagi Kita tunggu ya Untuk mengehebohkan Kelas ini Oke and then For Misalnya kalian baru Pertama kali ketemu orang Baru banget nih Pertama Terus kamu baru menyapa You can say How do you do ya Terus Kalau dia yang ngomong How do you do Kita Kita reply dengan How do you do juga Jadi How do you do How do you do Kalau misalnya Sekarang saya kenalan Sama Reza Atau Ajun Itu saya gak perlu Pakai how do you do Karena kita minggu lalu Udah Ketemu dong Gitu ya Jadi untuk Orang yang pertama kali Ketemu aja Menggunakan How do you do Itu manner That is manner Apa lagi Terus Gak boleh Menanyakan Masalah salary Kecuali Kamu lagi Interview Kayak mau Bekerja Di suatu perusahaan Gak apa-apa Itu kan kayak Menyangkut diri kalian juga Misalnya di perusahaan itu Menanyakan salary Kamu gak apa-apa Ngomongin itu Tapi ketika kamu Cuma kenalan Sama orang It's gonna be rude When you asking About salary Atau kayak gaji gitu ya Bahasa Indonesia Itu gaji Misalnya kalian ngomong Kamu kerja di perusahaan itu kan Gaji kamu berapa It's gonna be rude Ya gak boleh Nanya itu Itu mannersnya And then let's We move to the Content of the introductions Bagian-bagian Nah disini saya punya Sample Sebenarnya Sample ini Bisa digunakan Ketika kalian Mau bikin No Bukan bikin Tapi kayak Menggunakan ini Ketika kalian Wawancara Memperkenalkan diri Tapi konteks Wawancara Jadi orang tersebut kan Pasti bakal detail Misalnya kalian mau join Ke university University favorite Makanya pakai wawancara gitu Karena harus Diseleksi banget tuh Muridnya Jadi Para pihak Yang Mewawancara itu Pasti bakal Nanya detail Nah biasanya Ada beberapa Pertanyaan Yang saya masukkan disini Pertama Ada names Of course They will ask About your name Nama Terus ketika Orang nanya What is your name Kamu bisa jawab My name is Leah Rahayu Atau disini Contohnya Nomi Clark But you can call me Nomi Or Clark Terserah gitu Jadi gitu ya Ketika wawancara juga Usahakan Kalian harus Enjoy Gak cuma wawancara sih Ketika kenalan sama orang juga Apa ya Pasang poster Tubuh yang Enjoy aja Kayak easygoing Menunjukkan bahwa Kamu orang yang Mudah berteman gitu loh Gak usah kakul Gak usah sojain Gak usah so cantik Apalagi so tampan gitu Kayak Jangan kayak gitu Kayak Harus Kamu harus menunjukkan Bahwa kamu orang yang friendly And then Mereka bakal senang Temenan sama kamu Gitu ya Jangan kaku gitu Hey My name is Leah How you can call me Jadi orang yang Menerima pesan Dari kita pun Bakalan kayak Wah Nih kayaknya asik nih Buat jadi temenan Sama saya gitu Atau Membawa relasi Sama saya Jadi gitu ya Gak usah terlalu ya Memikirkan banget ya Apalagi mentang-mentang Menggunakan bahasa Inggris Jadi kayak Mikir banget gitu Makanya sering-sering latihan Saya sarankan Meski At least Misalnya kalian Kurang suka bahasa Inggris Atau masih punya problem But you You can learn Just about How to introduce yourself Aja Misalnya Sebenernya Inggris saya ini Kurang bagus Mis Gitu ya Misalnya Jadi gimana Ya udah Kamu hafalin aja Setidaknya Kamu Mempresenkan Memperkenalkan Diri kamu itu Dengan Bagus gitu loh Bisa Dihapalin aja Jadi terbiasa Kamu latihan aja Di depan cermin Hi My name is Erlan Misalnya My name is Erlan sih Reza My name is Reza Reza Rizky You can call me Reza Latihan aja terus Gitu Jadi akhirnya terbiasa Jadi ketika kamu Ngomong Ketika kamu kenalan Sama orang Gak ada beban Jadinya Gak kayak Miki Alamat apa ya Alamat apa ya Bisa inggrisnya apa ya Jadi kayak Kalau kamu udah hafal banget Jadi terbiasa Oke I live at I live at Jalan Arlangga Mujur-mujur Gitu Justi Karna I was born I was born On February 2000 Kayak gitu Lebih yang Hal-hal Pokok dari diri kalian Itu kalian hafalin aja Apalagi kalau mau interview Apalagi kalau disini Ada yang mau Masuk universitas Tapi yang bertarap Internasional Itu kalau Interview Sometimes They use English For you guys Jadi bisa menggunakan Bahasa Inggris Buat kalian Jadi latihan Oke Disini ada beberapa Kolum ya Nah disini ada Address Of course Kalian pasti udah tau Itu alamat Date of birth Itu tanggal lahir ya Age Umur kalian Education Background pendidikan Nah ini Konteksnya Ingat Kata ibu tadi Ketika Kalian mau Memperkenalkan diri Di suatu Interview Atau wawancara ya Makanya sedetail ini Ada education Background Kalau orang Menanyakan Tell me about Your education Itu bagusnya Kalian mention Dari sekolah Kalian Misalnya ada yang Dari PAUD Yang dari PAUD Gak Atau langsung TK Nah Misalnya di TK PAUD TK SD SMP SMA Gitu Mention gak Jadi bisa menambah Nilai plus Buat kalian Dan kalian Tipe orang yang Berarti orang itu Memilai Oh kamu ini Yang tipe yang detail Berarti Konteks Wawancara ya Oke And then Hobbies Nah Kalau hobi I believe you guys Pasti punya hobi gak sih Kak Ajun hobinya apa? Nonton film Nonton film Film Oke Film apa? Barat? Film barat Korea Bu Korea Ajun Bu Eh Drakor Sama si ibu juga Nonton Korea Tapi gak terlalu Yang Oke Oke Kalau Barat tuh Genrenya apa? Horror Action Or Thriller Fiksi Gitu Kayak Campur gitu Men Jadi filmnya tuh Bahaya episode Oh Kayak serial gitu Iya Oh iya Iya Misalnya Lebih ke Apa Serial yang Serialnya tuh yang Action gitu ya Yang Biasanya Lebih ke Horror Horror Oke Well Kalau Reza Sorry Ajun cuma nonton doang Hobinya Olahraga juga Pasti enak cowok tuh Suka sport ya Kayak Apa Football Basketball Volleyball Oke How about you Reza? Can you tell me about Your hobby? Sama Bu nonton Oke Gak ada hobi Belajar gitu Disini Gimana ini Anak-anak penerus Bangsa loh Oke Nonton Nonton apa? Sama Kayak Jun Tapi Lebih ke Action 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 ya Oke Yang serial juga ya Bukannya movie gitu Yang movie 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 Oke Can you mention One title Of the movie That you like? Kayak Film Fast and Furious Fast and Furious Ya Itu banyak banget Episode-nya Episode apa? Apa sih Bukan episode Apa tuh Yang misalnya Film nih Terus nanti Dia ada lanjutannya Lanjutannya gitu lah Imu kurang tahu Well thank you ya Cuma movie Ada yang lain gak? Mungkin Cooking Gak suka masak Oke Mau main Main game apa Game Oke Enak cowok ya Game Oke Cuma itu Sport Sport Kadang Main Blood Sal Main Blood Tanggis Oke Oke Thank you ya Reza 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 And then I'll going to ask Sanas Amelia Putri Sanas ini Suka gelap-gelapan Deh ya Bahaya Loh ya Oke Sanas Can you tell me About your Hobbit Hobbit Saya suka Gambar bu Oke Drawing That's going to be Amazing ya Terus apa lagi Apa lagi ya Sama Ya itu gambar Sama Gambar aja Kayak Lettering Ballet Journal gitu Oh Wow Bagus ya Keren Kalau Kalo bisa Memanage Hobbit Kalo bisa Menghasilkan Sebenar Sebenarnya Itu ya Oke Selain itu Masak Anak cewek Biasanya suka Dandan mungkin Make up Gak 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 Gitu Oke 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 Well Iya Ini ada lagi gak yang baru Masak Gak ada ya Oke Thank you so much ya Buat kalian yang udah Ceritain hobbitnya Oke How about books Kalian baca buku gak Baca Ada yang baca buku Terus jenis buku apa yang kalian baca National Geographic itu Atau dokumentari History gitu Kalian anak apa sih Anak IPA Atau IPS IPS Ada yang IPS Ada yang IPA Ada yang diam Kalian cuma Baca buku pelajaran Itu pun Kalau mau ulangan Gitu ya Iya Jujur banget ya Gak bisa gitu Ngisi waktu Waktu luang Apalagi kayak Stay home Kayak gini kan Gak buka-buka novel Gitu Gak Gak suka novel Oke Komik Anak cewek Biasanya suka komik Komik Apalagi sekarang kan Banyak banget kayak E-book gitu ya Jadi Dari HP Juga bisa baca Beda Dari zaman ibu dulu Kalau mau baca Emang Bener-bener harus Beli buku Atau keperkus Gitu Kalau zaman ibu Masih Sempe Oke How about you Suka baca gak Lumayan Lumayan Kamu baca buku apa Saya biasanya Baca itu novel Novel Oke Luar apa Indonesia Novel Luar yang Terjemahan Itu Oke Apa kira-kira Jangan-jangan sama nih Bukunya Saya ibu juga Mengisi waktu Buat baca Kayak novel 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 itu sih Thriller Thriller Pembunuhan Oh Kamu Genrenya thriller ya Kalau aku Kalau ibu Lebih kayak Romantis gitu Novelnya I don't know Anak cewek ya Suka yang Ya Yang kayak gitu Kalau ibu baca-bacanya Yang Novel-novelnya Yang Ya romantis Terus ada komedi Komedinya juga Gak suka Gak suka yang thriller Thriller Oke Nah Jadi guys Kalau Bisa sih Harusnya kalian punya gitu Satu buku yang Buat kalian jawab Ketika interview Kadang-kadang Apalagi When you ask for The scholarship Scholarshipnya ke Abort lagi Misalnya ke luar negeri pula Itu pasti nanti ditanya Hobbies Sudah Kalian punya hobbies And then Kalian bisa ditanya buku Kadang seseorang itu Bisa dinilai dari buku yang mereka baca Apakah Kalau dia misalnya Lebih yang Buku yang berbawa Tentang politik Or Something yang Detektif Atau yang rumit-rumit Oh berarti orang ini Mungkin lebih critical thinking Gitu loh Orang nilainya Nah jadi They can Apa ya Bisa Membayangkan Kamu orang gimana gitu Dari buku yang kamu baca Saya sarankan Yang gak suka baca buku ya At least You can read one book Gitu loh Coba aja Baca satu buku gitu Meskipun kalian gak suka Jadi ketika Someone ask you What the book That you like to read Kalian bisa Mempromosikan buku Yang kalian baca Satu Oh I read this Harry Potter Misalnya ya Harry Potter Kebanyakan Harry Potter Yang apa Satu buku Misalnya yang fenomenal Terus yang Yang bagus gitu Bukunya Jadi kalian bisa Saya suka buku itu Karena ini Karena itu Oh berarti orang tuh Kayak menilai Oh ini orangnya Ya kita tau lah ya Ketika orang suka baca Itu kan kesannya Memberikan Pencitraan yang positif Ke orang tersebut Gitu Ya pencitraan banget ya Saya gak ngajarin kalian Buat gitu Kalau bisa kalian Emang suka baca Gitu And then Sorry Saya kelupaan Kalau masalah hobis When Someone ask you Or the interviewer Ask you about your hobbies Kalau bisa I know Kamu punya banyak Kalian punya banyak Hobis mungkin Tapi kalian harus Mention yang bener-bener Yang positif Dan bisa mempromosikan Diri kalian Misalnya kayak game Kamu gak usah disebutin nanti Kalau kalian wawancara Mau masuk university Atau kerja Gak usah kamu mention games Coba cari Yang hobi kalian Yang paling bagus Dari diri kalian Gitu Misalnya sport It's gonna be Fine Gak apa-apa Masukin sport Berarti kamu orang yang aktif Gitu Gambarkan bahwa Kamu personal yang aktif Terus misalnya Kayak hobi Menggambar tadi Atau ngedesain Misalnya itu bagus Kamu bisa masukin itu Gitu ya Gak usah terlalu polos juga Ketika kalian interview And then Kamu mention hobi saya Tidur Hobi saya Nge-game Saya Bangun jam 10 pagi No It's gonna be Wah Pasti yang Interview kamu Waduh ini orang Kayaknya bukan orang yang saya cari Gitu ya Gak usah terlalu jujur banget Dibaganya Pokoknya Hobi Kamu pilih yang terbaik Menurut kamu Entah kamu swimming Or Painting Atau Hobinya yang baca Gitu ya Atau watching movie juga Masih oke At least kamu pilih Movie-nya yang bagus aja Jangan yang aneh-aneh Kayak drakor gitu Anak cowok Misalnya diwawancarai Suka nonton drakor Rada aneh gak sih I'm not sad Nonton drakor tuh gak bagus Enggak Saya gak ngomong gitu Cuman kayaknya Kalau kalian mau mempromosikan diri kalian Di sebuah interview It's gonna be Annoying gak sih Gitu Oke Itu untuk Hobbies tadi Tadi buku udah And then We are going to movie Tadi movie Mungkin semuanya Udah Ajun udah mention Movie-nya Past and Inverious Pokoknya bergenre Action thriller Gitu ya Reza juga udah Mention Kalau Sanas Punya movie Favorite gak Film Story Harry Potter Harry Potter Harry Potter Sama Twilight Twilight Waduh Tontonannya ya Sama kayak Serial-serial Yang di Fox Fox Prime Ya I know that Oke Harry Potter Twilight Terus Berarti kamu Suka yang Fiksi-fiksi gitu Juga ada ya Oke Disini dia Movie-nya Narnia Si Naomi Clark Sebenernya Naomi Clark Ini Mention apa sih Laginya Ini sebenernya Ibu sih yang ngarang I don't know who is Naomi ya Sebenernya Mewakili Diri Ibu ini Well So Ini udah nih Tentang Sampai movie And then we have Strengths and weaknesses Okay As we know Nobody perfect In this world Semuanya punya Weaknesses And then Semuanya punya Strengths Jadi gak ada yang sempurna Pasti ada kelebihan Dan kekurangan Jadi Strengths Itu kelebihan Ini Of course Pasti Bakalan Dijamin Ditanyakan Ketika kalian Doing interview Kan Kan dia bilang Tell me about yourself Gitu ya Terus kamu ngomongin nih Tentang diri kamu Udah panjang Blah-blah Pasti dia tanya Okay Can you tell me About your strength Strengths Strengths And your weaknesses Nah Disini mereka bakalan Menilai kamu Kira-kira Strengthsnya kalian apa Punya strength gak Pasti punya Pasti setiap orang tuh Ada kelebihan gitu Kalau Ajun If I ask Ajun Can you tell me About your strength Strengths What is Kelebihan Ajun apa Gakau Ini belum mengenal Jati dirinya nih Kayaknya Anak-anak Muda ya Belum mengenal Bu Kelebihan saya itu Pas respon Ketika di chat Wah Enggak sih Jun Iya enggak Jun Sabar Bu Saya orangnya Pengertian Ayo Jun Jawab Masa gak punya Strengths Peduli Sesama Itu Perduli Sesama Berarti kamu Suka menolong Gitu ya Jun Orang lebih Gitu Oke Nice ya Berarti Saya orang Iya I care to others I care To the environment Kamu bisa Bilang kayak gila ya Perduli Care to others Oke bisa juga Kalau kamu Interview buat Kerja di Dinas sosial Kayaknya kamu bakalan Langsung masuk gitu Perduit Sama Kampanye ya Si Jun Selain itu Apa enggak Mungkin kamu punya Bakat Talent gitu Coba Diresapi lagi Kehidupan kamu Yang berapa tahun Kembali Siapa tahu Kamu punya talent Yang mungkin kamu udah Kelupaan Apa Kalian tanya Bisa masak Oke Kamu punya Bakat masak Gitu ya I can cook Oke Itu juga Suatu strength Kelebihan Well Oke Nice Kalau Reza Tell me about Your strength Apa Gak adu Sama Gak mungkin Loh Kayak Nyamuk Aja Diciptakan oleh Osber Matala Itu ada Gunanya Gitu loh Masa kalian Segede itu Sampai usia Saat ini Gak ada Kelebihannya Masih ada Cuman Mungkin kalian Belum Meresapi Masa Saya Saya mempunyai aura Yang sangat Positif Di antara Para kaum Hawa Gitu kali ya Gitu kali ya Jadi Berarti Secara bahasa Singkatnya Orang yang Suka Berpesona Kamu orang yang Jujur Gitu Kamu Jujur gak Sih Iya Kadang-kadang Mohon Itu Berarti Strength Kamu Kamu orang yang Jujur Gitu Pekerja keras gak Males-malesan Iya Gak terlalu Oke Gak terlalu Kita coba cari Barang-barang Kamu orang yang Punya Misalnya Kalau kamu Pengen sesuatu Kamu tuh Berusaha gak sih Dapetin itu Iya Itu mana Gak Something Nah berarti Kamu orang yang Fokus atau Ambisius Bisa jadi Kamu seperti itu Makanya kamu When you Need something Misalnya Aduh Saya Tahun depan Mau beli Iphone 11 Misalnya Iphone X Apalagi And then Kamu nabung Berusaha Terus kamu Kerja Sampingannya Itu Itu berarti Kamu orang yang Sebenarnya Ambisius Pantang Menyerah Fokus Juga Nah itu Itu kelebihan Loh Nak Nah gitu ya Jujur Berarti Reza Andan Fokus Motivate Orangnya Penuh Motivasi Kayak gitu ya How about you Sanas Kira-kira Strength Kamu apa Sanas Halo Kalau kata adik Saya Apa Kalau kata adik Saya tuh Kayak pinter Ngasih saran Atau Masukan Oke Berarti Orangnya Apa ya Mature Kamu dewasa gak sih Menurut adik kamu Biasanya kan Orang yang bijak sana Wise Kamu orang yang wise You can say it wise W I S I Gitu ya Berarti kamu yang Orang yang bijak sana Makanya bisa ngasih saran Atau masukan Gitu Ya enggak Terus kamu Biasanya orang yang bisa ngasih saran Dia tuh cenderung orang yang dewasa Sorry Nah biasanya orang yang ngasih saran Itu cenderung dia Dewasa ya orangnya Bisa lah Lebih dewasa And then You can say Your person is Mature Oke I'm a mature Bedain ya Mature sama Old Gitu Kalau old tuh kayak Fisiknya Umurnya Usianya emang tua Tapi enggak semua orang tua itu Mature Mature itu dewasa Enggak semua orang tua itu dewasa Gitu Kadang ada anak-anak yang udah dewasa Gitu Jadi lebih ke karakter maturnya itu berarti Sama orang yang dewasa gitu Wise Bijaksana Terus ada lagi enggak Enggak Itu Saya tuh apa ya Apa ya maksudnya Enggak mau kalah Gitu Ambit Ambitious ya Ambitious Hati-hati sebenarnya Orang yang enggak mau kalah tuh Kalau dia Apa ya Terlalu berlebihan Kadang bisa jadi Itu hal itu bisa jadi Merang But Misalnya orang itu Hard worker Enggak mau kalah Hard worker Pekerja keras Itu bisa kamu jadikan strength Tapi kalau enggak mau kalah Terus kamu kayak nyimpan dendam di hati Itu Kendurung nanti jatuhnya Ke Weaknesses Jadi kekurangan gitu ya Tapi Tapi kalau At the point Kamu orang yang Enggak mau kalah Terus kamu berusaha Untuk mendapatkan Apa yang kamu mau Berarti kamu jatuhnya Ke Ambitious Kalau Ambitious That's mean Itu bagian dari strength Gitu ya Kira-kira kamu Apa Ambitious itu ya Iya Well Oke Nice Oke Jadi sekarang Udah Lumayan tau lah ya Tentang strength Kalian Anak-anak cowok Tolong ya Dicari lagi Gimana nanti kalian mau Deketin cewek Kalau enggak tau kelebihannya Jadi Show of yourself Gitu Kalau bisa kalian punya bakat Show Kayak gimana ya Prestasi juga Bakalan Men-support kalian Apalagi misalnya Kalian Punya Awards Di bidang sport Terus pernah Dapat penghargaan Di bidang Sport Gara-gara kelebihan Kalian itu It's gonna be more Amazing For you guys To promote yourself To others Ya Oke Disini ada yang Mau ditanyakan Tentang strength Oke Berada So When you mention This about Best friends Ini Trick Sih Saran Kamu jangan lupa Mention Kalau kamu mau Bekerja di suatu Company If you wanna ask For a company Misalnya join Ke suatu perusahaan Jangan lupa Kasih Di strength Kalian itu Able To work Both In team Or individual Itu Pernama Kalian harus Mempromosikan diri Kalian Bisa bekerja Sama Ataupun Individual Gitu ya Kalau kalian mau Kerja habis ini Jadi Jangan lupa Mention Nanti di CP kalian Atau di Application Letter Kalian Kalian mention I'm Ambitious Person And able To work But individual And Team Gitu Jadi Saya bisa Bekerja team Ataupun individual Gitu Meski sebenarnya Gak bisa Tapi kan Bisa belajar Di lapangan Nanti Tapi Niatkan Buat bisa Gitu Nah And then Apa lagi Orang yang bisa Bekerja di Oh itu Penctual Ingat Penctual Atau tepat Waktu Itu juga Merupakan Poin Yang bakalan Orang Pertimbangkan Kalau kalian Mention Kalau kalian Orang yang Tepat Waktu Sebenarnya Kalian Tepat Waktu Enggak Kadang 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 Diusahain Ya Dibiasakan Karena Enggak ada Perusahaan Manapun Yang bakalan Tolerir Kalau Karyawannya Suka Telat Gitu Nanti Meskipun Sekarang Kalian Enggak Tepat Waktu Tapi Nanti Kalau Udah Di Dunia Kerja Itu Pasti Kalian Udah Terbiasa Bisa Kalian Katakan In Time Gitu Kalian Pernah Dengar Istilah In Time And On Time Gak In Time On Time Pernah Kalau On Time Tepat Waktu Tepat Waktu Benar Nah Jadi Mereka Ada Beda Ya udah Additional Knowledge Ini tambahan Buat Kalian Nah Kalau Seseorang Bilang Saya I am On Time Person Orang Yang Suka On Time Berarti Orang Itu Misalnya Kita Janjian Kelas Ini Dimula Jam 7 Misalnya Di Tempat Kalian Kalau Kalian Orang Yang On Time Kalian Jam 7 Teng Sudah Masuk Kelas Ketika Kalian Orang Yang In Time Kalian Jam Setengah 7 Sudah Masuk Paham Nggak Bedanya Kalau Orang On Time Itu Misalnya Janjian Ketemuan Di Cafe Kita Jam 8 Ketemuan Dan Kamu Berangkat 11 Sampai Di Cafe Jam 8 Nah On Time Tepat Waktu Tapi Kalau Orang In Time Biasanya Mereka Akan Lebih Mereka Mereka Berpikir Mungkin Nanti Di Jalan Takut Bocor Banyak Atau Nanti Takut Terjadi Sesuatu Makanya Rada Telat Jadi Dia Berangkatnya Lebih Cepat Ternyata Sampainya Juga Lebih Cepat Misalnya Kita Janjian Jam 8 Di Cafe Dia Misalnya Sudah Tiba Di Sana 7 30 Atau 7 40 Nah Itu Orangnya In Time Paham gak Bedanya On Time Sama In Time Paham Jadi Dulu Saya Pernah Mempraktekan Ini Ketika Kuliah Jadi Saya Mencoba Menjadi Orang Yang In Time Bukan On Time Kalau On Time Ketika Jam Kuliah Jam 8 Mulai Anak Anak Itu Masuk Ke Kelas Jam 8 Nah Saya Coba Mencoba In Time Pengen In Time Mengaplikasikannya Selama Selama Saya Kuliah Akhirnya Saya Berangkat Misalnya Saya Hitung-hitung Perjalanan Di jalan Itu 30 Menit Tapi Siapa Tau Kan Terjadi Hal Yang Enggak 10 Menit Saya Sedihain Disitu Terus Nanti Saya Habis Naik Motor Capek Jadi Saya Mau Duduk Dulu Gak Mau Langsung Belajar Jadi Akhirnya Saya Memutuskan Misalnya Sampai Di Kelas 10 Menit Atau 20 Menit Sebelum Kelas Mulai Dan Akhirnya Awalnya Agak Susah Cuman Kalau Kalian Biasakan Itu Bakalan Berdampak Yang Positif Buat Kalian Jadi Sampai Akhirnya Bekerja Pun Nanti Kalian Bakal Terbiasa In Time Misalnya Kayak Ngajar Saya Keprim Agama Saya Mau Alokasikan 10 Menit Untuk Duduk Dulu Ngobrol Sama Guru Lain Jadi Akhirnya Terbiasa Kalau In Time Bukannya Malah Telat Bilang Otw Baru Kemar Mandi Kayak Gitu Gak Sih Dimana Bro Nongkrong Jadi Enggak Otw Padahal Baru Bangun Menuju Kamar Mandi Itu Fenomena Yang Saya Lihat Zaman Sekarang Teman Saya Gitu Sering Biasanya Kalau Lagi Ngampus Kuliah Kerja Kelompok Di Cafe Tanya Lama Nunggu Mereka Itu Semua Bisa Dirubah Kalau Emang Kalian Berniat Dan Ingat Kalau Saat Ini Mungkin Kalian Gak Ada Efeknya Untuk Jadi Orang In Time Tapi Di Masa Depan Ketika Kalian Punya Apa Punya Pekerjaan Jadi Orang Yang In Time Tuh Gak Panikan Daripada Yang On Time Masih Rada Panik Kalau Orang On Time Kalau In Time Lebih Gak Panikan Ketika Berangkatnya Juga Bisa Mengalokasikan Waktu Itu Terus Nanti Kalau Kamu Terbiasa In Time Kamu Bisa Lebih Orang Yang Menjadi Orang Yang Lebih Prepare Orang Yang Lebih Apa Ya Prepare Mempersiapkan Sesuatunya Gitu Ya Ini Apa Si Kelas Motivasi Sorry Enggak Ya Sedikit Menyisipkan Motivasi Buat Anak Anak Muda Oke And We're Going To Apa Sampai Oh Witnesses We're Going To Talk About Witnesses Tadi Udah Apa Kelebihan Dari Kita And Dan Kekurangan Nah Gitu Kekurangan Kekurangan Kamu Apa Saya Kekurangannya Gini loh Miss Kekurangan Saya Itu Terlalu Banyak Kelebihan Oh I'm Kidding Oke Kira-kira If I Ask you About The Witnesses Can you Tell me About Your Witnesses Tadi kan Udah Jun Pertama Sekarang Shanas Yang Pertama Can you Tell me About Your Witnesses Kekurangan Susah Bergaul Bisa Bergaul Itu Strength Susah Oke Introvert Person Kenapa Apa Hal Yang Membuat Kamu Susah Bergaul Gak Tau Dari Kekurangan Kayak Gitu Kayak Merasa Malu Gitu Atau Gak Suka Dengan Keramaian Gak Tau Juga Dari TK Dari SD Kayak Gitu Memang Oke Ketika Kamu Bergaul Apa yang Kamu Rasakan Cuma Gak Suka Biasanya Saya Gak Suka Makan Petai Karena Petai Itu Bau Jadi Kalau Kamu Bila Saya Gak Suka Bergaul Karena Apa Gak Suka Bergaul Karena Gak Tau Tadi Tetap Kadang Teras Kayak Gak Cocok Tapi Kayak Gitu Gak Jelas Oke Tapi Punya Punya Teman Gak Sebenarnya Satu Atau Dua Sahabat Punya Ada Biasanya Biasanya Orang introvert Dia memang Gak Punya Banyak Teman Cuman Dia punya Sahabat Sahabat Dekat Gitu Karena Dia Udah Nyaman Dengan Orang Itu Orang Orang Itu Cenderung Males Untuk Membuka Pergaulan Yang Lebih Lagi Ke Orang Lain Gitu Orang Intro Oke For Reza Can you Tell me About your Witnesses Gimana sih Reza Kelebihan Gak Tau Kekurangan Juga Gak Tau Jangan Jangan Kamu Cuma Pinjem Diri Orang Cuma Ngerasukin Orang Ini Ini bukan Reza Tapi ada Yang merasuki Dia Saat ini Apa Ya Kurangan Kamu Kurang Kurang Disiplin Oke Kurang Disiplin Oke Disiplin Misalnya Dalam Hal Apa Reza Waktu Waktu Iya Hmm Tunggu Ngerasukin Iya Selain Disiplin Kurang Disiplin Gak Tau Lagi Oke Oke Kurang Kurang Disiplin Gitu Kalau Jun Suka Ngolong Orang Suka Nolong 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 Kamu Gimana Kepribadian Kamu Jun Katanya Suka Nolong Ternyata Kamu Tolong Terus Kamu Ejek Ejek Orang Itu Setelah Kamu Tolong Kamu Bully Orang Itu Ikhlas Nolong Orang Peduli Atau Bisa Cara Ajun Untuk Care To Others Dengan Cara Dia Membuli Sebenarnya Sayang Si Ajun Sama Orang Itu Tapi Kaduli Tapi Dengan Cara Nolong Biar Sadar Oke Reza Kamu Jadi Korbannya Ajun Suka Dibully Ajun Iya Bu Sabar Oke Jadi Suka Bullying Hati Hati Bullying Kalau Berlebihan Bisa Jadi Crime Jangan Jangan Kamu Suka Yang Komentar Yang Negatif Bully Bully Gitu Di Instagram Jadi Haters Oke Well Sini Saya Mention Witnesses Oke Kamu Punya Witnesses Kamu Punya Kekurangan Sama Juga Dengan Ibu Ibu Juga Punya Kekurangan Tapi Anak Anak Contak Witnesses Disini Yang Bakalan Kita Bahas Ketika Kamu Menjawab Pertanyaan Dari Interviewer Atau Seseorang About Your Witnesses We Have Apa Ya Kita Harus We Have To Things More Because This Is Very Crucial Part Jadi Sangat Bisa Dikatakan Di suatu Wawancara Ini Bagian Terpenting Juga Ketika Kalian Mention Your Strengths And Your Witnesses Disini Orang Bakal Menilai Kamu Nih Jadi Jangan Mention Witnesses Kamu Yang Fatal Ya Ya Nak Kalau Kamu Sama Teman Kamu Cerita Kalau Sama Ibu It's Okay Fine Kamu Mention Witnesses Kamu Yang Parah Misalnya Miss Saya Itu Apa Ya Saya Itu Bisa Ngamuk Miss Kalau Saya Ngamuk Bahaya Banget Piring Panci Semuanya Hancur Miss Nah Kamu Tidak Apa-apa Mention Itu Ke Saya But When You Doing Interview Pilih Witnesses Yang Tidak Terlalu Berbahaya Karena Orang Bakal Mempertimbangkan Kamu Kamu You can Say Witnesses Kamu Contohnya Disini Naomi Clark Dia Mention Witnesses Dia Self Criticism Kadangkan Orang Yang Punya Kritis Itu Bisa Jadi Positif Disini Naomi Claren Masukin Self Criticism Dia Ke Witnesses Karena Kalau Terlalu Kritis Juga Berbahaya Bisa Memunculkan Kontra Dengan Orang Lain Apalagi Kalau Ke Atasan Terlalu Kritis Berbahaya Nanti Jatuhnya Kita Jadi Orang Yang Pemberontak Disini Naomi Clark Masukin Self Criticism Witnesses Yang Menurut Saya Itu Elegan Kekurangannya Elegan Orang Yang Kritis Cenderung Orang Yang Biasanya Dia Berpikir Rinci Dalam Dirinya Tapi Dia Mention Sebagai Kekurangan Jadi Elegan Gak Kekurangannya Dia Terus Yang Kedua Insecure Insecure Ini Mungkin Sama Dengan Sanas Bisa Aja Kamu Insecure Orangnya Lebih Kayak Takut Aja Kenal Banyak Orang Gitu Karena Ada Sesuatu Dalam Diri Kalian Kamu Bisa Insecure And And To Detail To Detail Oriented Atau Kayak Orang Yang Selalu Menuntut Detail Rinci Sebenarnya Bisa Jadi Strength Ini Tapi Kalau Porsinya Terlalu Berlebihan Ini Malah Jadi Witnesses Masih Termaafkan Maksudnya Witnesses Yang Naomi Clark Ini Masukin Terus Public Speaking Dia Punya Witnesses Di Public Speaking Berarti Dia Orang Cenderung Yang Gak Bisa Ngomong Di Hadapan Orang Banyak Gak Pedean NC&T Mungkin And Presentation Skillnya Katanya Naomi Clark Masih Kurang Nah Dia Masukin Juga Otomatis Kalau Orang Yang Punya Witnesses Di Public Speaking Presentation Skillnya Juga Pasti Ngikutin Karena Kalau Kita Presentasi Emang Di Depan Umum Ngomong Nah Disini Witnesses Dari Naomi Clark Nah Dari Sini Dia Mention Witnesses Yang Nggak Fatal Nggak Yang Bisa Diperbaiki Kamu Jangan Bilang Nanti Witnesses Saya Saya punya Kepribadian Ganda Takutnya Selalu Jujur Jangan Jadi Mention Aja Witnesses Kamu Yang Tetap Menunjukkan Sisi Legannya Diri Kamu Ini tips Buat Kalian Mau Interview Kerja Atau Masuk University Dan Ketika Kalian Mention Udah Panjang Leber Kalian Masukin Witnesses Kamu Kasih Bumbu Bumbu Penyegar Ketika Orang Mendengar Hal-hal Yang Bagian Negatif Dari Diri Kita Kamu Kasih Bumbu Penyegar Misalnya Oke Misalnya Saya Mention Witnesses Saya Kekalian Kekalian Orang Yang Perlupa Misalnya Misalnya Ajun Reza And Sean My Witnesses Is Easy Forget Something Or Or Forget Forget Able Person Saya Bilang Ke Kalian Saya Orang Yang Perlupa Terakhir Kamu bisa Mention Mbak I Can Handle My Problems With Some Things That Can Help Me Just Like I Prepare A Note Or A Small Note For Help Me Remind Something Jadi Gitu Kamu Kasih Obat Kamu Udah Nyebutin Penyakit Kamu Kamu Bilang Aja Kamu Tahu Obat Dan Kamu Mau Berobat Gitu Loh Ketika Saya Bilang Ke Kalian Tadi Saya Ini Orang Yang Pelupa Gitu Terus Tapi Dengan Saya Pelupa Saya Punya Cara Tersendiri Yang Bisa Membantu Saya Mengingat Sesuatu Jadi Saya Menyiapkan Note Kecil Jadi Kalau Ada Hal Yang Penting Saya Selalu Catat Kalau Saya Lupa Saya Tinggal Buka Di Note Itu Nah Kayak Gitu Kalian Punya You Have A Way You Have The Way How You Can Solve Your Problem Kalian Punya Cara Untuk Mengatasi Witnesses Kalian Misalnya Kalian Bilang Saya Orang Yang Insecure Misalnya Kayak Sanas Kamu Wawancara Terus Sanas Bilang Saya Insecure Ini Saya Agak Susah Betul Dan Saya Insecure Karena Saya Sering Memikirkan Hal-Hal Yang Berlebihan Yang Negatif Terhadap Diri Saya Tetapi Kamu Jangan Lupa Mencang Tetapi Saya Saya Telah Berusaha Untuk Meminimaliskan Rasa Insecure Di Diri Saya Saya Berusaha Untuk Menonton Video Motivasi Saya Mencoba Untuk Membaca Baca Buku Gimana Supaya Instacure Saya Ini Berkurang Jadi Disitu Seolah Kamu Mau Berubah Dengan Kekurangan Kamu Kalau Wancara Ini tips Agak Pencitraan Tetap Meski Kamu Menyampaikan Witnesses Memang Perlu Kita Pencitraan Kalau Kita Mau Diterima Orang Tapi Dengan Tanda Kutip Kamu Harus Menepati Juga Apa Yang Kamu Omongin Ke Orang Yang Interview Kamu Ketika Kamu Sudah Diterima Orang Juga Tetap Pasti Menilai Apakah Kamu Orang Responsibility Working Ventual Or Creativity Fokus Pokoknya Semuanya Tetap Apa yang Kamu Sampaikan Itu Tetap Kamu Berusaha Untuk Menjadi Orang Kayak Gitu Jadi Ingat Ketika Kamu Menyampaikan Witnesses Berusaha Untuk Menyampaikan Juga Kayak Bahwa Meskipun Saya Punya Witnesses Although I Have Some Witnesses But I Have A Way Or Manor How I Can Handle Witnesses Gitu Ya Tetap Saya Punya Cara Untuk Meminimalist Atau Mengatasi Witnesses Saya Gitu Gitu Ya Nak Ya Wah Waktunya Sisa Satu Menit Lagi Terlalu Seru Menjelaskan Ini Kelas Motivasi Ya I'm Sorry For This So The Conclusion Kita langsung Ke Conclusion Aja Kesimpulan For This Class When You Want Introduce Yourself To Others Make Sure You Have To Know About The Manners First And Then You Have To Know About The Content Context Your Yourself All About Yourself For Apa Istilahnya Context Intinya Itu Semua Tentang Diri Kamu Tapi Yang Positive In Positive Side You Can Mention To The Interviewer Gitu Ya Di Kesimpulan Dari Kursus Ini Saya Mengatakan Bahwa Ketika Kamu Memperkenalkan Diri Kamu Baik Itu Konteks Yang Konteks Cara Di Interview Ataupun Di CP I Am I Am I I Am Misalnya Kalian Intinya Di Situasi Yang Harus Memperkenalkan Diri Kalian Harus Tau Menar Tadi Menarnya Apa Aja Jangan Gugup Jangan Tegang Enjoy Aja Saya Seolah Kalian Orang Yang Easy Going Person Gitu Ya And Ceritakan Tentang Diri Kamu Kamu Lahir Dimana Kamu Sekolah Dimana Ceritakan Itu Dan Di Bagian Strength And Witnesses Strengthnya Kamu Cari Kelebihan Yang Benar-benar Sorry Di Hobi Juga Hobinya Carilah Hobi Yang Benar-benar Mempromosikan Diri Kamu Hobi Yang Paling Positif Yang Kamu Punya And Buat Yang Strength Pilih Strength Yang Sama Yang Bagus Namanya Strength Pasti Bagus Semuanya Jadi I Believe You Know Your Strength And For The Witnesses Kamu Pilih Yang Paling Aman Witnesses Jangan Yang Bahaya Pilih Yang Paling Aman And Then Jangan Lupa Untuk Mention Bahwa Kalian Juga Pengen Berubah Dengan Witnesses Kalian Orang Yang Mau Berubah Gitu 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 So Is There Any Questions For This Course No Everything Is Clear Yes Okay If There Are Some Questions You Can Ask Me Probably Nanti Di Next Time Kamu Bisa Tanya Ke Saya Di Next Course Gitu What Else Apa Yang Saya Mau Ucapkan Tadi Tiba Tiba Lupa Ya Aduh Itu Kan Easy To Forget First Harusnya Saya Catat Intinya Oh Ya Allah Lupa Pertanyaan Saya Jadi Lupa Sendiri Oke Mungkin Minggu Depan Saya Sampaikan Kalau Saya Ingat Oh Gini Maksud Saya Kalau Seandainya Ada Interview Kamu Udah Siap Nggak Si Kalian Udah Siap Nggak Oke Kalian Coba Resapi Diri Kalian Kalian Pikirkan Lagi Kalian Kelas Berapa Sini 11 11 Ada 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 11 Bentar Lagi 12 Dan Bentar Lagi Lulus And I Don't Know Your Future You Can Decide Apakah You Want to Join University Or Getting Work Itu Depend On Yourself But Believe Me When You Can Tell About Yourself Terus Kamu Bisa Menjawab Wawancara Entah Itu Mau Kerja Atau Mau Kuliah Kalau Penyampaian Bagus Itu Bakalan Menjadi Poin Plus Buat Kalian Ya Oke If there is No Questions I think Enough For Today Thank you So much For your Kind Attention I hope This Course Will Be Useful For Us Nothing I can Say More Thank you Just Thanks And Stay Stay Safe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Oke Silahkan Saya Ijin Keluar Ya Kalian Oke Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati